Maka Magung menggelar seleksi calon hakim ad-hoc tindak pidana korupsi di Pusdiklat MA Megamedung Bogor, Jawa Barang. Dari lebih 370 peserta yang mendaftar, ada 146 orang yang lolos mengikuti seleksi lanjutan, yaitu profil asesmen dan wawancara. Jurubicara Maka Magung Soeharto mengatakan seleksi hakim ad-hoc tipikor yang ada tidak berdasarkan kuota, melainkan dicari berdasarkan kualitas peserta. Diharapkan hakim tipikor ini dapat mendampingi hakim-hakim karir yang sudah menitik karir di atas 20 tahun masa kerja. Yang diterima adalah berdasarkan kualitas dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi tiap tahun kita tidak punya target atau kuota berapa yang diterima. Tetapi berapa yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim ad-hoc tipikor. Ini yang lebih khas daripada proses seleksi hakim ad-hoc tipikor. Sehingga harapannya para peserta yang nantinya akan menjadi hakim ad-hoc tipikor bisa mendampingi hakim-hakim karir yang setidaknya sudah menitik karir di atas 20 tahun masa kerja. Sementara itu Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi mengatakan dengan adanya seleksi ini penanganan kasus korupsi diharapkan menjadi lebih baik. Dengan adanya seleksi ini jadi harapan ke depan itu adalah penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim karir dan hakim ad-hoc dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan baik sebagaimana diharapkan oleh masyarakat untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Seleksi berlangsung selama 4 hari hingga 11 Mei mendatang setelahnya digelar pengumuman kelulusan peserta. Tim Liputan, Kompas TV Tindak pidana korupsi di tahap 19 Terima kasih telah menonton!